Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekad Dolin masih seputar berita Arema FC Memasuki pekan ke-11 selanjutan Liga 1 BRI musim kompetisi 2023-2024 Arema akan dijamu oleh Bayangkara FC di Stadion Patriot Chandra Baga Jarak antara pekan ke-10 dan pekan ke-11 sangatlah mepet Dalam satu minggu Arema FC menjalani dua kali pertandingan Manajemen sudah menyiasati bagaimana cara agar sekuat Arema FC bisa tampil bugar Kala bersuah Bayangkara nanti Semua itu sudah disiapkan oleh Kepala Pelatih Alema Coach Fernando Valente Bagaimana cara untuk mengatasi kelelahan pemain Arema dalam jadwal yang sangat mepet ini Semuanya sudah ada dalam benak saya Dan semua sudah terkoordinasi dengan segala lini Saya rasa itu cukup untuk membuat skuat Arema FC bisa tampil bugar pada penampilan keduanya dalam minggu ini Manajemen Arema FC mempercayakan segala sesuatunya kepada pelatih berkebangsaan Portugal tersebut Manajemen pun yakin bahwa Coach Valente bisa mengatur segala sesuatunya Saya rasa dia bisa untuk mengatur semua ini karena dia adalah pelatih yang berpengalaman Ungkap salah satu media ofisera Arema Arema FC Sedang mendapatkan hal yang bagus untuk kembali menancapkan cakarnya di Liga 1 musim kompetisi ini Walaupun di awal Liga Arema FC terseok-seok hingga berada di dasar jurang degradasi kelas main sementara Namun semenjak kedatangan pelatih yang sangat unik ini Arema perlahan-lahan bisa bangkit Pada debut pertamanya Coach Valente mempersembahkan kemenangan Arema FC untuk Aremania dan Aremanita Tambahan 3 poin yang mengangkat Arema dari dasar kelas main Sebelum Coach Valente datang Arema di posisi 18 kelas main yang artinya itu adalah paling bawah Semenjak kemenangan atas persikabu kemarin Arema mendapatkan tambahan 3 poin sehingga bisa naik 1 peringkat Menjadi urutan ke-17 pada kelas main sementara Liga 1 BRI musim ini Hal itu tentu saja tidaklah mudah Mengingat Arema FC sejauh ini belum memperoleh kemenangan sebelum Coach Valente datang Mentalitas yang dibangun, skema apik yang dijalankan oleh sekuat Arema Serta taktik yang dicanangkan oleh Coach Valente semuanya berhasil Tentu saja itu bukan hanya kerja keras dari seorang kepala pelatih saja Melainkan dari semua pihak yang berada di dalam tubuh Arema FC Baik manajemen, sekuat Arema FC, tim kepelatihan, dan segala sesuatu yang bisa menjadikan Arema FC menjadi solid seperti saat ini Terutama adalah mentalitas yang tengah dibangun serta kepercayaan diri para pemain Sehingga bisa memainkan pertandingan dengan baik Terlebih lagi skill individu yang sudah diasat agar lebih tajam Serta diberikannya jam terbang kepada pemain-pemain muda Arema Tentu saja hal ini sudah dipertimbangkan matang-matang oleh Coach Fernando Valente Dia sudah melanglang buana di Eropa Melatih beberapa klub Walaupun yang dilatih sebetulnya adalah klub-klub muda Namun justru disitulah letak kelebihan dari Coach Valente Melihat bakat sedari dini mempolesnya sehingga menjadi sesuatu yang indah Bukan tidak mungkin salah satu pemain Arema akan bersinar Sebut saja nama Ariel Lushiro Pemain asal Argentina ini sedang digadang-gadang akan menjadi sesuatu yang akan bersinar bersama Arema FC Playmaker ini bisa mengatur serangan Bisa mengatur tempu serangan baik bertahan maupun menyerang Skill individu yang mumpuni Tembakan yang cukup akurat Bisa membuat Lushiro semakin percaya diri Menjadi jenderal lapangan tengah di Arema FC Mungkin sesekali Lushiro harus diduetkan dengan Evan Dimas Agar semuanya menjadi lebih baik Apakah kalian setuju? Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita dan informasi yang menarik mengenai perkembangan Arema FC Kemudian berita datang dari Stadion Kanjuruhan Nampaknya Stadion Kanjuruhan Urung dipugar Kendati beberapa waktu lalu sudah muncul jadwal pada bulan Agustus ini akan segera mulai pemugaran Namun ternyata sampai akhir-akhir bulan ini Belum ada satupun kejelasan mengenai hal itu Sempat ada perbaikan di beberapa sektor di dalam Stadion Kanjuruhan Terutama yang paling menonjol adalah Pembangunan lapangan futsal indoor yang ada di sebelah kanan dari Stadion Utama Sampai saat ini pengerjaannya sedang dilakukan Semoga tahun depan sudah ada kejelasan mengenai nasib Stadion Kanjuruhan Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang Maupun pemerintah pusat Melalui dinas olahraga dan pemuda Kemenpora pastinya sudah mempunyai langkah-langkah yang bagus untuk Stadion Kanjuruhan Baik itu melalui PSSI maupun stokholder yang bersangkut paut dengan Stadion Kanjuruhan Dalam hal ini Pemkap Kabupaten Malang Semoga arema bisa bangkit dan Kanjuruhan segera lekas pulih Proses hukum yang sedang berlanjut Semoga segala selesai dan mendapatkan Apa yang harusnya mereka dapatkan Keadilan harus tetap berjalan Jangan lupa Simak terus perkembangan sepak bola Terutama arema FC hanya di channel ini Semoga Yang menyaksikan sampai akhir Dipanjangkan umur dan dilimpahkan rezekinya Terima kasih Salam Satu Jiwa Nekatulul menghabarkan ini Dari Kota Malang Bravo Olahraga Bravo sepak bola Bravo Terima kasih telah menonton!